Mark Marquez bukan sekadar membalap di atas lintasan. Aksi gilanya kalah mengeber motor jadi hiburan bagi penonton. Pendapat itu dikemukakan mantan pebalap MotoGP, Jorge Lorenzo. Mark Marquez memang tidak podium di MotoGP Austria 2024, namun The Baby Alien menunjukkan penampilan yang oke. Marquez memulai balapan dari posisi ketiga. Namun drama tersaji lebih awal. Orang Spanyol itu malah melorot ke posisi ketiga belas, usai bersenggolan dengan Franco Morbidelli. Beruntung keduanya tidak jatuh. Marquez langsung masuk ke mode agresif. Pelan-pelan dia mengejar rombongan depan. Pada lap ke-9, Marquez kena kontak dengan Jack Miller. Sekut kanan Marquez menentuh ban Blackang Miller. Tapi, ya, hari ini bukan malam. Tapi, ya, hari ini... selamat menikmati dengan Mark Marquez Anda tidak akan pernah bosan dia adalah pembalap yang sangat baik dalam berimprovisasi kata Jorge Lorenzo dikutip dari Motosan Selasa 28 2024 dia telah melakukan banyak improvisasi dalam melakukan overtake ini terutama dengan Miller yang hampir bertabrakan dengannya atau bahu kanannya bertabrakan dengan Ban Jack Miller ujar Lorenzo Jauh sebelum aksi overtake Marquez punya masalah dengan hole shot device saat balapan di MotoGP Austria 2024 juara dunia delapan kali itu tidak dapat mengaktifkan perangkat itu ketika start sehingga menyebabkannya kehilangan posisi di tikungan satu Marquez kemudian bertabrakan dengan Franco Morbidelli kalau saja perangkatnya tidak bermasalah saya yakin dia bisa podium Tseplos Lorenzo selamat menyesalen Dalam prosesnya, Marquez bisa finish di posisi keempat. Dia terpaut hingga 8 detik dari Enea Bastianini yang menempati podium ketiga. Tantangan berikutnya adalah Grand Prix Aragon yang digelar pada akhir Agustus 2024. Sirkuit ini disinyalir akan terjadi pertarungan antara empat pembalap dan Mark Marquez menjadi salah satu yang diunggulkan. Aragon adalah sirkuit sayap kiri. Tentunya Mark Marquez akan mendapatkan keuntungan dari kekhususan itu. Salah satu sirkuit favorit bagi Bagnaya, tetapi juga bagi Martin dan ingatlah bahwa Bastianini menang pada tahun 2022. Pertarungan antara empat orang, saya masih melihatnya, tambah Lorenzo. Ini sangat menyatakan untuk awal. Sebenarnya, saya mulai baik tapi kemudian saya tidak membuat kekhususan itu. Saya melakukan kekhusus dengan kekhusus 1 dan kekhusus 2 dan kekhusus 1. Kemudian berhenti dan saya tidak membuat kekhusus. Jadi, ketiga kekhusus yang dibutuk. Kemudian saya hanya mempercayai kekhusus dengan kekhusus 1 dan kekhusus 1. Terima kasih telah menonton!